Sampai Indonesia pagi saudara di informasi dari mancanegara terkait serangan Israel di jalur Gaza yang tak kunjung usai. Korban sipil terus berjatuhan termasuk tewasnya seorang ibu dan lima anaknya. Serangan Israel menghantam kem pengungsi di wilayah pusat kota Gaza menewaskan 34 orang. Kini total korban tewas sudah lebih dari 40 ribu jiwa dan 92 ribu orang luka-luka. Serangan udara Israel juga terjadi di sebuah sekolah yang diubah menjadi tempat perlindungan di kota Gaza. 10 orang tewas dalam serangan ini. Sementara itu pertahanan sipil Palestina mengatakan saat serangan terjadi 700 orang berlindung di sekolah.